Ini jadi salah satu film pertama aku juga sih untuk bisa berperan lebih dewasa daripada usia aku Menurut ini jadi hal yang baru buat aku Angga gimana nih setelah setahun filmnya akhirnya tayang juga Ya akhirnya momen-momen yang udah dirantikan sih pastinya ya Cinta pertama kedua ketiga akhirnya bisa tayang awal tahun depan di 6 Januari 2022 Setelah cukup lama penantiannya dan aku bersyukur banget bisa tayang Dan semoga nanti teman-teman semua bisa ajak keluarganya semua untuk kembali ke bioskop Untuk menonton film-film Indonesia yang udah sama-sama kita nantikan Dan aku yakin ini pasti akan menjadi film pemuka awal tahun yang sangat menarik untuk ditonton Dan semoga bisa semakin membuat kita menjadi lebih baik di tahun 2022 ke depannya Enggak mungkin bagaimana berperan dengan Putri Marino? Ada kesulitan atau seperti apa? Ya kerja sama bareng sama Putri pasti jadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan Bersyukur banget bisa dipertemukan disini bareng sama semua pemain dan crew yang sangat hebat di jidangnya masing-masing Dan aku termasuk orang yang sangat beruntung untuk bisa berada di project yang sangat besar ini Dan Putri orangnya sangat menyenangkan dan luar biasa juga sebagai partner Karena aku juga belajar banyak juga dari dia dan bisa berkolaborasi disini jadi hal yang sangat aku syukuri Tadi kan sempat lihat di trailer ada adegan Mestra itu sempat canggung gak sih untuk pertama kali beradegan dengan Mbak Putri? Ya beruntungnya kita punya pre-production yang panjang Meskipun kita mengawali proses syutingnya di saat awal pandemi Tapi itu semuanya menjadi pengalaman yang baik sih buat aku gitu Karena meskipun kita di pandemi proses syutingnya tapi reading dan pre-productionnya itu lumayan panjang Dan itu yang membuat kita jadi semakin matang saat proses syutingnya Jadi pas syuting jadi ngalir banget seperti yang semoga nanti bisa disaksikan di bioskop Ini kan kurangnya lebih tua ya usianya Iya betul ini jadi salah satu yang pertama aku juga sih untuk bisa berperan lebih dewasa daripada usia aku Dan ini jadi hal yang baru buat aku jadi sangat takut hantikan Ini pertama kali berperan dengan Mbak Putri atau sebelumnya sudah pernah ada proyek bareng? Pertama kali Oh pertama kali Mungkin cara membangun chemistry dengan Mbak Putri Marino seperti apa? Pastinya kita awalnya emang ngobrolnya banyak sih kayak banyak sharing tentang masing-masing biar gak cangung dan gak tau ya Ngalir gitu aja sih gitu setelah proses reading sampai syuting dari awal sampai selesai gitu ya gitu Jadi udah gak ada campung-campungan sih karena mungkin emang udah berusaha untuk memulai pendekatan dari awal banget gitu Jadi selalu proses syuting sangat-sangat menyenangkan Enggak tapi dari film kamu kan sempat ke series dua kali Itu maksudnya lebih nyaman mana? Series yang panjang atau film? Dua-duanya aku selalu melakukan pendekatan yang sama sih baik series ataupun film gitu Karena dua-duanya juga adalah tempat aku untuk berkarya untuk bisa dilengkapi sama teman-teman semua Jadi kalau urusan lebih suka mana atau pendekatannya kayak gimana Menurut aku selalu melakukan pendekatan yang sama sih di setiap karya-karya aku Jadi dua-duanya pasti apa ya punya hal-hal yang menarik di masing-masing tempatnya gitu Kamu kan tahun depan katanya udah full nih Itu jadwalnya fullnya tuh lebih ke film atau ke series? Aku juga sebenernya belum tahu sih jadwal aku udah full Tapi menurut aku apapun yang aku lakukan di project ke depannya Semoga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Dan semoga nanti hasilnya juga bisa memuaskan untuk semuanya Jadi salam nonton juga Selesai nonton bisa membawa feeling yang menyegarkan, menyenangkan Dan bisa bahagia selama tahun dia gitu Dan aku selalu berdoa yang terbaik sih untuk setiap karya-karya aku ke depan Kamu tahun ini kan banyak banget film sama series tuh Terus apa netizen bilang, katanya, oh nggak lagi, nggak lagi tuh ada pendapat nggak? Oke, kalau untuk di tahun ini Aku tahun ini ada dua original Apa ya? Dua original series Dan juga ada dua film berarti di OCD juga gitu Jadi aku nggak tahu sih termasuk banyak atau nggak gitu dibanding sama aktor-aktor yang lain Cuma aku bersyukur banget sih bisa tetap bekerja dengan maksimal meskipun di era pandemi seperti saat ini Bisa tetap berusaha menghibur teman-teman semua yang ada di rumah Meskipun mempertaruhkan banyak hal gitu Karena kita tetap bertemu sama orang banyak Dan kita tetap bekerja secara optimal meskipun dengan adaptasi-adaptasi baru Tapi aku selalu berusaha yang terbaik sih untuk semuanya gitu Tapi sempat ganti nggak dapat komentar kayak gitu? Aku selalu menikmati sih setiap karya-karya aku Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin menonton karya-karya dari aktor yang lain juga sangat-sangat Aku support, aku sangat bersyukur Karena menurut aku banyak sekali sih talenta-talenta yang luar biasa juga Yang dibuikin sama Indonesia dan semoga aja aktor-aktor muda kita bisa jadi lebih punya banyak karya-karya yang bisa dinikmati sama semua orang juga gitu Kamu itu nggak kayak pengen nggak? Punya kayak gina syuting Bang Serina film gitu? Udah ada toran belum? Nggak ada hal yang nggak mungkin sih Tapi untuk saat ini belum ada sih sepertinya tawar Tapi pengen nggak pribadi gitu? Pengen-pengen aja sama semuanya aku sangat membuka hal-hal yang menurut aku bisa membuat aku bisa belajar lebih banyak Ketemu sama orang-orang yang lain pastinya akan memberikan sudut pandang berbeda juga kan Kalau main film bareng, pengen apa genre apa? Tergantung produsernya aja kan Karena belum ada juga sih film-filmnya Tapi pengen semua genre pastinya gitu Karena semakin banyak kita punya pengalaman di genre-genre yang berbeda Pastinya kita juga belajar lebih banyak lagi Selamat menikmati!